Tanaman cabainya masih kuning dan sama sekali tidak subur, kawan-kawan. Tetapi setelah kita melakukan pengocoran dengan suplumen tanaman yang super dahsyat, jadi... Halo, kawan-kawan. Kembali lagi dengan saya, Ardana PT. Padahal ini, kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, ini cabai rawit ori 212, kawan-kawan. Ini merupakan lahan lainnya daripada tanaman cabai kita. Karena saya menanam cabai, ada 3 tempat, kawan-kawan. Yang pertama, tanaman cabainya sudah berbuah, kawan-kawan. Dan yang keduanya juga kita tumpang sari dengan timun, kawan-kawan. Kita kemarin baru melakukan pengocoran dengan bakteri trichoderma, asam umat, dan silikakarbon. Atau dengan kata lain, kita melakukan sterilisasi lahan dulu di sana. Nah, kemarin di tempat cabai ini juga, kita sudah melakukan sterilisasi lahan dengan asam umat, silikakarbon, dengan bakteri trichoderma juga. Dan kita sudah melakukan juga pengocoran dengan suplemen tanaman yang super dahsyat. Nah, inilah hasilnya, kawan-kawan. Seperti kawan-kawan bisa perhatikan. Walaupun sebelumnya, waktu kita buatkan video ini, tanaman cabainya masih kuning dan sama sekali tidak subur, kawan-kawan. Tetapi setelah kita melakukan pengocoran dengan suplemen tanaman yang super dahsyat, Jadi, bisa kawan-kawan bisa perhatikan, tanamannya sangat-sangat subur sudah. Padahal kita di sini tidak menggunakan pupuk kandang atau kompos di dalam bedengan. Nah, di dalam bedengan ini yang saya lakukan adalah hanya pemberian pertipos dan kapur dolomit, kawan-kawan. Dan juga kita melakukan tumpang sari, seperti yang saya sampaikan. Ini tiang-tiangnya, tinggi sekali. Ini adalah bekas tanaman timun. Otomatis kita tidak fokus dulu merawat tanaman cabai ini, kawan-kawan. Kita tanam dan biarkan begitu saja sampai sebesar seperti ini. Sebenarnya sudah memasuki namanya pase generatif. Ini sudah pecah cabang dan sudah keluar bunga ini, kawan-kawan. Tetapi memang tingginya belum kita dapat. Makanya setelah kita melakukan pengocoran dengan suplemen tanaman yang super dahsyat, diopos dengan pospat cair, sehingga tanamannya menjadi subur seperti ini, kawan-kawan. Nah, simple sekali sebenarnya merawat tanaman. Apalagi di musim panas ini, sebenarnya jamur tidak separah pada waktu musim hujan. Tetapi memang yang sering mengganggu tanaman adalah tungau dan trip. Itu biasanya yang terjadi. Tapi kita juga sudah mengatasinya dengan melakukan penyeprian dengan bahan aktif, akrisida dan insektisida, yaitu kita pakai Pegasus kemarin, kawan-kawan. Nah, bahan yang super dahsyat yang saya sering sampaikan tadi adalah kita kemarin sudah melakukan pengocoran dengan pigorin. Merak pigorin ini adalah asam amino. Nah, asam amino ini sangat-sangat penting, kawan-kawan, dalam masa pertumbuhan tanaman ataupun di masa generatif. Karena ini pigorin atau asam amino fungsinya meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap dan memproses unsur hara menjadi organ-organ vegetatif maupun generatif. juga membantu pertumbuhan kondisi tanaman setelah terserang hama penyakit. Jadi otomatis kalau kita nanam timun kemarinnya kan ketutup ini, tanaman ini ketutup semua. Jadi proses fotosintesisnya untuk menyerap energi sinar matahari dirubah menjadi makanan oleh tanaman cabai ini tidak ada berfungsi sama sekali. Sehingga tanaman kemarin ini menjadi kuning, kerdil seperti itu. Tapi setelah kita kocor dengan ini, hasilnya luar biasa seperti yang kawan-kawan perhatikan di samping saya. Tetapi kita mix atau kita oplos dengan morden pool ini kemarin kawan-kawan. Ini suplemen tanaman juga memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun dan merangsang pertumbuhan bunga. Jadinya makanya asam amino, asam amino ini dan pospat cair ini, morden pool dan figor ini selalu saya menggunakan dengan cara dimik menjadi satu kawan-kawan. Dengan dosis seperti kemarin yang kita sudah buatkan video, yaitu untuk 14 liter air kita pakai 3 tutupnya kawan-kawan. Sehingga tanamannya sudah menjadi sangat subur. Nah sekarang ini sudah 5 hari setelah kita melakukan pengocor. Inilah kondisinya kawan-kawan. Nah mungkin besok baru kita akan melakukan pengocoran lagi kawan-kawan dengan menggunakan bahan organik lagi yang super-super dahsyat. Nah bahan organik yang saya akan pakai besok ini adalah buatan sendiri kawan-kawan. Karena begini, kita akan menambah nutrisi atau unsur hara organik di dalam bedengannya ini. Karena begini, di musim panas cenderung tanaman itu, unsur organiknya harus lebih banyak daripada unsur kimianya kawan-kawan. Itu akan lebih bagus. Unsur organik itu akan lebih bertahan dengan kondisi panas dia kawan-kawan. Nah, unsur organik yang akan saya pakai kita lihat nanti di video selanjutnya kawan-kawan. Makanya inilah kondisi tanaman saya. Saya hanya menyampaikan pada hari ini kawan-kawan. Karena banyak kemarin daripada di kolom komentar juga. Coba nanti lihat bang hasil daripada pengocoran dengan asam amino dan pospat cair. Makanya kita lihatkan seperti ini kawan-kawan kondisinya. Dan saya juga sudah sering melakukan hal-hal seperti ini kawan-kawan. Walaupun menanam cabai di lahan bekas, tetapi kita harus merawatnya benar-benar pasti akan mendapatkan hasil sesuai harapan kita. Itu yang sangat penting. Jadi dalam budidaya tanaman cabai khususnya kawan-kawan, kita harus teliti, kita harus rajin mengontrol tanaman. Unsur apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu yang sangat harus kita perhatikan kawan. Kita bukan sekedar menanam, kemudian kita menunggu buahnya itu impossible, artinya tidak mungkin mendapatkan hasil sesuai harapan kita. Nah makanya, mumpung sekarang harga cabai tidak begitu mahal, biasanya dari pengalaman kita, bagi yang mempunyai cabai dalam kondisi seperti yang bersamaan dengan tanaman saya ini, biasanya nanti ke depannya mudah-mudahan harapan kita sebagai petani mendapatkan harga yang agak mahal. Nah itu harapan kita. Nah inilah kawan-kawan, saya hanya menyampaikan daripada pengalaman saya, bukan bermaksud saya menggurui kawan-kawan semua. Marilah kita berbagi sama-sama kawan-kawan, berbagi pengetahuan dalam perawatan cabai, karena orang itu tidak sempurna. Pasti ada kekurangannya. Dengan saling kita melihat kondisi tanaman cabai masing-masing, unsur-unsur apa yang dibutuhkan, kita saling memberikan informasi. Itu sangat bagus sekali. Jangan sampai yang tidak paham atau tidak tahu, khususnya bagi para petani pemula, asal sekedar menanam dan memberikan nutrisi yang cukup banyak, akhirnya tanaman mengalami namanya penyakit seperti busuk akar, busuk batang, bahkan busuk buah. Nah itulah nanti kita juga akan melakukan pengocoran dengan kalsium dan juga melakukan pengocoran dengan boron. Nah seperti itu. Tujuannya nanti agar tanaman ini lebih kokoh dan bunganya tidak rontok serta tidak terkena namanya penyakit patek. Nah seperti itu. Nah terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya lakukan pada hari ini hanya memberikan edukasi, artinya memperlihatkan bahwa saya melakukan pengocoran dengan asam amino dan pospatia. Inilah hasilnya kawan-kawan. Nah seperti yang kawan-kawan bisa lihat, sangat memuaskan. Nah semoga kita menjadi sukses kedepannya sama-sama. Terima kasih.